Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku kan udah berkunjung beberapa hari di Korea Dan kali ini aku mau kenalin temen aku juga yang sekarang kuliah di Korea Jadi kenalan dulu mas, namanya siapa mas? Iya, nama lengkapnya Ade Sutrimo Oke, mas Ade Sutrimo, mas Ade Sutrimo tuh dari mana mas? Aslinya Banjarnegara, Jawa Tengah Oke, aslinya Banjarnegara, Jawa Tengah Nah, aku sengaja untuk ketemu mas Ade disini Luar biasa ya, ya di tengah kedinginan cuaca disini ya pokoknya Aku mau tanya tentang kuliah-kuliah disini Dan juga mau tanya tentang gimana sih kehidupan student disini Salah satunya student internasional yang kuliah di Korea gitu Oke deh mas, kita mulai dulu dari pertanyaan temen-temen yang berkaitan tentang Gimana sih mas proses apply-nya? Mas mungkin suaranya agak keras karena cuaca, apa namanya, dekat jalan raya ya Oke oke Jadi agak keras gak pokok mas? Oke mas Ya kalau di Korea itu ada dua kali mas akademik ya di spring sama di fall Saya masuknya kemarin fall 2017 Jadi semester dua sebenarnya kalau standarnya orang Korea biasa rata-rata masuknya spring Jadi di tengah-tengah saya masuk gitu Nah kalau cara masuknya, kalau internasional itu apply dokumennya dulu Kadang ada yang harus online semua, ada yang harus dikirim tuh fisiknya Bener-bener legalisir ijazahnya, harus bener-bener rekomendasinya Bener-bener yang tulis tangan pecah basah dan sebagainya gitu sih Jadi ada yang memang harus dikirim online dan ada yang kirim fisik Kalau pengalaman mas Ade sendiri? Kalau saya di SNU, Seoul National University itu double Jadi beberapa ada yang confirm di email-nya dulu, di online-nya daftar dan sebagainya Habis itu proof-nya itu pakai fisik Oke berapa lama mas dari proses pengajuan sampai nunggu di proof-nya itu? Dari Februari waktu itu harus selesai bener-bener sampai pengumuman itu Juni Nah masuk kuliahnya baru September Jadi mulai ancang-ancang buat daftar, kira-kira buat teman-teman yang udah daftar itu harus persiapan dari kapan nih mas? Jadi kalau misalnya mau masuk spring, fall-nya udah beres tuh Udah tinggal masuk-masuk in apply Jadi 6 bulan, 7 bulan sebelumnya udah beres dulu Oh gitu, berarti 6 bulan sampai 7 bulan sebelumnya harus beres Spring itu berarti bulan apa ya mas? Kalau spring itu Maret, kalau fall itu September Oh gitu, spring sama fall ya Kalau kita di Indomah cuma semuanya sergasal semuanya sergenap Ya sebenernya sergasal genap juga sih disini Jangan lihat namanya bikin aja dikit lah ya Namanya aja beda gitu mas ya Jadi disini tuh ambil studi apa nih mas? Teman-teman biar tau Saya konsentrasinya di mental health nursing, keperawatan jiwa Jadi kalau pasien depresi dan sebagainya Saya masih belajar disitu tuh Oh gitu, nah pertanyaannya menarik banget nih Gimana nih, bisa nanganin depresi pribadi nggak nih disini? Ya karena masih belajar juga Ya masih bisa kita dengan banyak temen sih ya Di SNU alhamdulillahnya juga komunitasnya gede gitu ya Kalau termasuknya paling banyak Kalau di Korea temen-temennya ngumpul Kemarin bisa hampir 40-an bisa gathering ngumpul biasa Anak temen-temen baru, welcoming party biasa Terus komunitas muslim kita ke Seoul Central Muscu Ada kalau yang Indonesian community-nya di Ikmi Di Muslim Indonesia Oh gitu, berarti disini mereka saling kumpul gitu ya Jadi nggak depresi ya mas ya? Pertama datang disini nggak depresi kan? Nggak lah, ya tetap ada jet lag, so culture gitu Kayak aku bangunnya itu selalu telat terus mas Karena beda jam sampai Indonesia kan? Dikit tapi tetap aja kerasa Kalau ini jam 9 masih kayak ngantuk banget ya gitu kan? Ya betul Padahal disini udah beraktifitas Oke mas, nah berkaitan dengan kuliah yang ada disini mas Mungkin teman-teman juga tahu Gimana sih pengalaman-pengalaman studi disini Calah satunya misalnya menghadapi dosen disini Apakah bila dengan dosen di Indonesia Studentnya juga Karena kan temen-temennya kan juga Mau nggak mau dari Korea asli gitu kan Gimana nih menghadapi itu Atau kultur mereka belajar itu seperti apa? Ya kalau sudah di Master atau PhD itu kan Kita udah fokus ke riset Sama beberapa masih ada kuliah buat ngelengkapin requirement-nya Yang minimal 30 SKS atau 30 kreditnya itu Nah kalau yang internasional itu Kerasa beda gitu sama yang native Korea Yang asli Korea Mereka lebih rajin gitu ya Lebih workaholic Dan mereka emang standarnya tinggi Jadi mereka bisa dari perpustu pagi Dari jam 8 Buka kan ya jam 8 bisa Bisa dia sampai jam malam gitu Kadang sampai lembur ada teman-teman yang bisa sampai jam 4 pagi Di grup gitu atau di cafe yang 24 jam Dan mereka memang Ngerjainnya itu lebih serius Dan mereka lebih akademik minded gitu ya Jadi kalau misalnya ngeliat beberapa orang disini Itu ngerasa ini kebanting nggak sih mas? Kayak orang Indo yang biasa santai-santai leha-leha gitu Ya harus adaptasi kita harus gaya cepetnya mereka Atau namanya pali-pali culture Pali-pali culture apa itu? Jadi kita harus cepet-cepet gitu ya Yang kayak apa sih Tap-tap-tap-tap gitu Kita harus ngikutin ritmenya mereka sih Oh iya sih Dan kalau dari dosennya itu Kalau di graduate ya Pos selesai S1 Mereka minimal kalau jadi dosen itu Jadi praktisi dan sekolahnya minimal S3 Oh gitu Jadi kalau misalnya jadi dosen harus S3 gitu disini ya Dan minimal assistant professor Associate baru ke professor Jadi publikasinya harus jalan terus Terus mereka jam ngajarnya juga lebih kebebas Karena mereka kayak lebih ke menganut American minded ya Jadi kalau di kampus saya S2 S3 bareng bisa ngambil kuliahnya Mata kuliahnya barengan gitu Kalau mengenai bahasanya sendiri gimana mas? Apa namanya apakah mereka Kan misalnya mas kelas internasional kan? Maksudnya mahasiswa dari Korea dan juga dari beberapa negara gitu Nah mereka pengantarnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Korea nih? Ya Alhamdulillah saya bisa ngambil kelas bahasa Inggrisnya Karena pilihannya itu tadi Jadi SKS minimalnya sudah bisa tercapai Jadi bisa lulus Tapi sebenarnya kayak Yang mata kuliah yang expert gitu Atau yang ini rata-rata masih full in Korean gitu Jadi akademik bahasa Korea itu kan Nggak semudah kita belajar bahasa Inggris Dan atau misalnya yang lain gitu ya Jadi karena dia harus pakai Aksara Hangul Atau misalnya dia pakai Hanja nya Yang kayak masih pakai karakter Cina itu Kalau buat akademik rata-rata mereka masih itu Berarti meskipun kita kuliah di Korea itu mau nggak mau ya juga Meskipun ambil kelas internasional harus belajar bahasa Korea juga ya dikit-dikit ya Ya buat pengantar gitu Kayak misalnya kita ada urusan ke orang akademik Atau misalnya kayak say hello gitu kan Kalau satu bahasa mereka lebih nyaman gitu sih Oke Kalau ngelihat positif-negatifnya kan relatif ya mas ya Tapi sejauh ini ngerasa dapat impact positif nggak mas Dari ritme kuliah yang di sini gitu Ya karena perlu di ini ya punya target Kita dibiasain gitu kan Jadi alhamdulillah saya bisa dapat positifnya itu sih Jadi ya ritme belajarnya yang kita harus lebih serius Dengan high standarnya mereka ya Jadi misalnya publikasi tugas standarnya mereka kan agak tinggi nih Terus requirement detailnya gitu kan Mereka oke banget lah Oke 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 Kita harus belajar di situ harus Nah kita sekarang ngomongin yang terakhir Mungkin temen-temen juga mungkin bertanya ya Kita kan di sini sebagai minoritas ya mas ya Apalagi aku aja kayaknya belum pernah nemuin masjid sama sekali belum pernah Apalagi nanti mungkin bisa nemuin atau nyari gitu lah Nah mas sendiri dari kehidupan social life di sini tuh gimana mas? Tuntutannya berat nggak sih? Kayak makannya gitu kan Apalagi di sini muslim tuh kan minoritas banget Dan makanan kan harus hati-hati juga gimana mas tuh? Ya kalau buat yang kehidupan muslimnya Gimana pintar-pintarnya kita gitu ya Karena di sini common banget kalau pork atau babi Alkohol gitu ya Terus kita harus pintar-pintar milihnya sih Jadi kalau pribadi saya sih Prefer buat masak sendiri selain hemat itu ya Alasannya hemat itu ya Yang kedua itu Yaitu kita bisa memastikan halal nggaknya Jadi kita biasanya online nih Oh online Atau misalnya bisa juga ada di toko yang shopnya Kan kadang kita waktunya ini ya Mepet dan sebagainya kita harus online dan sebagainya Jadi masak sendiri Ya bisa lebih hemat dan kita memastikan kehalalnya Cuman kalau misalnya kita harus ke minimarket Ataupun ke tempat makan gitu Kita harus pilih-pilih sih Mana sih bahan makanan yang halal apa nggak gitu Jadi amannya itu vegetarian menu Seafood Ataupun ya itu yang tadi Kayak pilihan sayur, buah dan sebagainya Oh iya iya bener-bener Tapi mereka paham sih Kalau yang penting asal tau Jadi kayak misalnya daging babi dan sebagainya Nanti kasih tau Gogi atau 2G gogi Ini tuh nggak boleh Karena saya muslim gitu-gitu Oh gitu Oke Dan kemudian Kalau dari segi biaya hidup Itu tadi Kira-kira kalau Dari won Berapa won mas? Kalau idealnya lah Nggak yang terlalu hedon Meluarin banyak duit banyak gitu Tapi kalau Kalau misalnya nih buat teman-teman Yang mungkin Biaya sendiri Kuliah di Korea gitu Kira-kira satu bulan Habis berapa untuk biaya hidup aja? Kalau biaya hidup Rata-rata 1 jutaan Sampai 2 juta wonnya Oh oke Kalau dia gitu ya Kalau dirupiahin jadi banyak gitu ya Jadi banyak ya Karena rata-rata pendapatan minimnya 1,5 jutaan Maling rendah disini Ada yang 2 sampai 3 Tergantung pekerjaannya sih Oh iya Kalau standar pelajar Masih aman lah 1 sampai 2 juta Oke masih aman ya Masih aman Oke Jadi Buat teman-teman semua Yang pengen kuliah di Korea Itu tadi kita udah cerita-cerita banyak Mungkin ini mas terakhir Apa sih sebenarnya Yang membuat mas ke Korea Milih Korea Pertama Apa? Ya itu tadi standar Akademiknya yang bagus gitu ya Terus dia Termasuknya welfare country Yang negara maju Kita lihat fasilitasnya beda nih Banget mas Ya ya Udah membuktikan sendiri Terus kayak budayanya mereka pun Lebih bersih Lebih teratur Dan sebagainya Jadi Ambil yang positifnya Kalau yang negatif-negatif Budaya-budaya Kayak misalnya suka Soju Soju gitu ya Babi dan sebagainya Ya itu kan mereka punya plus minus Budaya sendiri sih Oke Terus kita nempatinnya Terus kayak perspektif kita dimana sih Oke Mungkin terakhir nih Buat teman-teman yang mau kuliah disini Silahkan mas Mungkin mau kasih pesan-pesan Buat teman-teman yang mau kuliah Harus apa Harus apa gitu mas Dalam satu kalimat deh Boleh Persiapkan diri Pataskan diri Yang paling penting itu Ya pede aja dulu sih Pede aja dulu Tinggal memanaskan diri Selama kita punya tujuan besarnya itu Kita bakal gimana sih caranya Mencapai hasil gitu ya Dan Hasil itu tidak akan menggerati prosesnya Oke mantap banget Nah Oke mas tadi tadi udah cerita banyak Mengenai Korea Dan bagaimana Menjadi student di Korea Terima kasih banyak mas Salaman Aku gak salaman Karena ini tanganku sih pegel Udah pegel banget Ini buat megangin ini Tapi semoga informasi seperti ini Itu bermanfaat buat kalian ya Karena Apa namanya Sekaligus kita juga Apa sharing yang ini mas ya Mas Adi juga terima kasih banyak Jauh-jauh Dari mana mas Dari Guanak Dari Guanak Kesini Naik Subway ya tadi ya Naik Subway Kesini Nemuin aku aja Dan buat share Buat temen-temen Semua yang ada disana Yang pasti kalian Kalau ada keinginan Ya memang harus diusahakan Dan jangan pernah berpikir Bahwa untuk bisa menuju ke sini itu Kita gak butuh Usaha yang beratnya gitu Kita butuh bener-bener Apa namanya Persiapan yang matang Supaya kita bisa Siap Untuk bisa tinggal di negeri orang Kayak gitu mas ya Oke terima kasih mas Halo Say bye Sampai ketemu di sini ya Oke bye-bye Terima kasih banyak mas Ini kita di belakang Mana nih mas namanya Congdeokgung Congdeokgung Oke namanya Congdeokgung Ya istana Salah satu dari Lima istana besar Oke mas Oke bye-bye Bye-bye Seperti Live Jangan Save Sampai Sampai Tari Sampai 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 Terima kasih.